Halo semuanya, ketemu lagi sama aku DreaCM Indofan yang lucu kece badai, siper membanda ulala Hari ini aku mau boin Gemala Class karena kemarin kan ada event Q&A CM Drea Nah sekarang aku udah dapetin 20 pemenang, yeay! Apakah kalian salah satunya? Jadi kalian harus tonton terus videonya sampai habis, oke? Untuk pertanyaannya pertama, ada dari Dede Sumardinata How to Combine Heroes in Manga Class? Nah ini tuh sering banget pertanyaannya muncul ya, jadi ini aku jawab Cara itu visit menu fitur Ada yang disini In here Nih ya, kalian lihat kan Terus ke Combine Nah disini kalian udah bisa langsung taruh Hero nya Tapi jangan lupa Disini kan ada syaratnya nih yang diatas sini Jadi kalo misalkan kalian sudah memenuhi syarat Baru kalian bisa langsung combine disini Klik disininya Dan... Langsung nanti kalian dapet Hero Combine nya Gitu... Gampang kan? Jadi buat kalian yang mau combine Hero Langsung aja Terus pilihan yang kedua Dari Diki Chandra CM nya 5 tahun yang lalu main ayo joget ya Pernah jadi ikutok community Kok... Kayak kenal wajahnya Hmm... Iya... Betul sekali Dulu aku 5 tahun yang lalu itu main game ayo joget Tapi ya... Kalo masih kenal sama aku berarti muka aku ngangin banget ya Iya... Iya... Langsung aja ke pertanyaan ketiga Dari Aditya Gimana sih rasanya jadi CM game nge-quest yang keren ini Rasanya tuh seneng banget karena Gimana ya... Game ini tuh cute banget ya Kayak aku gitu kan Jadi aku suka sama game ini Dan kebetulan user nya tuh juga seru-seru lama-lama Jadi aku nyaman deh Jadi CM disini Ya... Nah peranyaan yang keempat Who's your favorite female anime character? And what personality you'd like to her? Ehm... I like Santa girl Because she's cute like me Gaaau Gak deh aku bincang dah Kepedian banget sih CM nya eww Pertanyaan yang kelima ada dari Yusuf Apa yang membuat karya suka game ini? Nah itu dia tadi Game ini tuh lucu banget Kayak ada karakter Timi Santa Mereka tuh cute-cute banget ya kan Dan cuma di manga class yang Karakternya tuh lucu-lucu Jadi aku suka deh Pertanyaan yang kelima ada dari Richard Tambunan Did you love something mobile like Dota? Hmm... No... I just like manga class Tales of Dragon And... Perang tiga kerajaan Anjay... Ehm... Pertanyaan yang ketujuh Dari Love Dev Villa Why Natsu and Lucy become Zaraf when combined? Yes, cause the Lucy and Natsu have more powerful to summon Zaraf out Agnel and others maybe will update in next season Pertanyaan yang kelima Ya gini lah pokoknya Kayak aku... Aku kalo mau main tuh aku harus lu aduh Yaw semoga aku menang Gitu Gak deh juga sih kalo ingat banget Hahaha Ya pokoknya harus tetep semangat ya Biar jadi pro Dan pertanyaan yang kelima ada dari Ricky Ricardo Kenapa untuk draw ke tiga harus VIP? Sulit mudahkan sedikit Ya karena dari Holy Summon kalian bisa dapetin hero legendary Tapi kalian juga bisa dapetin dengan cara kalian ikutin event-event yang ada di manga class Dan kesepuluh ada Natasha Aprilia Apa yang membuat kadernya tertarik menjadi CF di manga class? Dan hero apa yang menjadi andalan kadernya di manga class? Ini pertanyaan tadi aku juga udah jawab ya Kenapa? Karena manga class itu punya character yang lucu-lucu Terus hero favorit aku yaitu Santa Girl Terus yang ke sebelas Andreas Putra Apakah ada jatuh untuk memunculkan event tertentu Seperti Junior atau Senior draw Draw dan Urahara Shop Discount Sekian terimakasih Redom event Tapi nanti kalo misalkan ada event-event besar Pasti akan diumumin di fanpage-nya manga class Jadi jangan lupa ikutin terus event-event manga class Dan jangan lupa liat terus fanpage-nya manga class Oke Terus ada dari Gali Ini nomor 12 ya Dress cantik banget Unch Ini gombal banget tapi Gapapa lah ini orang yang pertama bilang aku cantik Alhamdulillah ternyata aku cantik ya Gadeng Bercanda Dan ada dari Asbi Hero favorit CM Drea Siapa? Kenapa Kak Drea mau jadi CM? Aduh ini tadi juga udah aku baca ya Aku sukanya Santa Girl TB Karena dia lucu Kenapa aku mau jadi CM? Karena emang dulunya aku juga CM Jadi aku mau jadi CM lagi Terus ada dari Niko Nicodemus Dilan Kapan Drea nikah? Kering 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 Nunggu jodoh pak? Nunggu ada yang lamar? Selanjutnya Di nomor 15 ada yang Muhammad Priyadzio Ya yang Drea Ya yang Drea gak tuh? Main di server berapa Kak? Kalau servernya sama Siapa tau jodoh Aku di S60 Kamu di S60 gak? Kalau gak berarti kamu bukan jodoh aku Tapi bisa lah ya Kalau misalkan kamu mau jadi jodoh aku Caranya gampang banget Kamu langsung aja bikin Karakter di S60 kali aja Nanti ketemu aku Terus kita jodoh ya kan? Siapa tau Kan gak ada yang tau Ada Nomor 16 ada dari Rifang Kak Suka ngupil gak? Suka Ketiga Ada dari Eric Adian Shah Menurut kita Drea Hero apa yang paling kuat? Hmm Menurut aku semua hero itu kuat Kalau misalkan kalian upgrade Dan dipandukan dengan Kombo yang bener-bener Kombo ya Terus Nomor 18 Alfredo Martini Who is the best? Luffy Or real Ichigo Hmm Luffy Have special Ably Attack Speed 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 And Great Physical Anti-Control Skill And Ichigo Have Special Great Magic Attack And Attack Speed of cure enemy, even from freeze gitu yang ke-17 ada dari Iksan Dolborn Cendrea gimana caranya kartu grade B bisa berubah jadi grade SSS seperti kartu straw white terima kasih kamu memerlukan bahan namun syarat utamanya adalah 1 5 star terlebih dahulu kemudian pada menu update akan keluar bottom soar bisa di upgrade ke A strip S, strip SS jika sudah memenuhi syarat dan bahan-bahan tersedia seperti stone hero nya stuff dan trend point itu baru kamu bisa semangat dan yang terakhir ada dari Moh Koiro kado 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 yang banyak ke Indofan kalau enggak aku marah syih aku kado 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 Terima kasih.